Gue kan bales, baik Lun, Sayapul juga baik-baik aja, kalau bisa jangan chat kesini, kata gue kan gitu, tapi dia chatnya itu panjang banget nih, gue bales sekali, dia langsung beludak ya chatnya Ini Luna mau minta tolong sama kamu, bilang ke Sayapul buat buka blokiran, please Luna tau kemarin ini salah, tapi Luna pengen perbaiki semuanya, waktu Luna juga nanyain dia terus, please bantu Gi, cuman kamu temen deket dia, aku juga Mau minta maaf sama kamu Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channelnya gue guys, tentunya di channelnya, Egy Motovlog Dan di video kali ini guys, gue habis riding pagi sambil monten baju endos nih, buat tiktok cuy, ini nih, nanti gue perlihatkan sama kalian semua di kamera depan Oke, sambil jalan aja gue mau bahas si Luna ya, karena si Luna bikin gue kaget, kemarin dia jam 7 pagi, nge-whatsapp, bukan jam 7 pagi sih ya Jam seginian lah kalau gak salah dia, dia nge-whatsapp dan tadi lanjut dia nge-whatsapp gue Dia minta tolong buat, supaya buka blokirannya, nomor dia di kontaknya saya pull, gue bingung juga nih, mau kayak gimana ya Ini nanti gue perlihatkan chatnya sama kalian semua ya, oke sambil jalan aja, kameranya gue nyalain dulu yang depan Oke, bismillahirrahmanirrahim, sambil jalan aja cuy Jadi benar-benar kaget ya gue, setelah sekian lama, berbulan-bulan gitu kan, permasalahan itu sudah lewat, tapi si Luna tiba-tiba nongol lagi Dan nge-whatsapp gue, padahal gue udah gak mau ada sangkut-paut lagi ya, tentang hubungan mereka Dan lagian juga kan, terakhir itu ketemu, pas penyelesaian masalah itu si Luna malah sama cowok lain ya, seperti yang kalian tau gitu kan guys Gue gak tau sih itu cowoknya atau bukan, yang pasti kita benar-benar dikerjain waktu itu cuy, terakhir kita ketemu Mungkin kalian tau ya, di vlog terakhir itu, pas di Kiara Arta, di Kiara Condong gitu kan, yang di taman, malem-malem anjir Dan, biar kalian percaya ini, ininya chatnya gue perlihatkan sama-sama kalian semua ya Bentar, gue perlihatkan isi chatnya sama kalian cuy, gue gak bohong cuy Tadi, sempet chatan juga, gue udah bales juga cuy Tapi gue males gitu kan, ini isi chatnya guys, biar kalian Baik lun, saya pun juga baik-baik aja, kalau bisa jangan chat kesini, kata gue kan gitu Tapi dia, chatnya itu panjang banget nih, gue bales sekali, dia langsung beludak ya, chatnya Kali ini Luna mau minta tolong sama kamu, bilang ke saya buat buka blokiran, please Luna tau kemarin ini salah, tapi Luna pengen perbaiki semuanya Ortu Luna juga nanyain dia terus, please bantu Ki, cuman kamu temen deket dia, aku juga Mau minta maaf sama kamu Gue akan lama tuh balesnya tadi, nah Dia bales, gue bales lah ya, duh maaf lun, udah capek Nah dia panjang lagi, chat gue lagi cuy, bales lagi Aku mau jelasin sama saya Paul, yang kemarin jemput itu adalah saudara aku Yang pas ada masalah itu, please bantuin aku Ki Cuman kamu yang bisa nolongin Gue gak bales tuh, gue bales aja ya Ketau lun Gimana nanti aja Egi bilang dulu Egi Apa dulu ya, kontak dulu saya Paul Ki mintek lah, kontak dulu saya Paul Dia mau atau enggaknya gitu kan ya Atau enggak ya, kasian juga kalau gak dibales gak apa-apa sih Gue kan emang gak ada hubungan apa-apa sama si Luna Cuman sekedar ya, kenal waktu itu aja Dan juga cuman jadi temen gitu kan Gak tau lun gimana nanti aja Egi kontak dulu saya Paul Dia mau atau enggaknya Nah ini gue belum nyalain datanya Cepet satu tapi ya Waduh lah, ceket satu Oke guys, jadi gitu guys isi chatnya Gue sambil jalan lagi ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Jadi kayak gitu guys Gue bingung ya Di posisi yang seperti ini tuh Gue kebawa-bawa terus Anjir Mau kayak gimana coba Kok tuh udah males Sebenernya kayak gini Cuman si Lunanya Please please han terus Minta tolong Menurut kalian gimana nih guys Gue cuman bales gitu doang sih Gue cuman bales gitu aja Soalnya Apa ya Gue udah males sih Terus-terusan Berada di Antara mereka tuh Gue udah males Lagian kan saya puja udah putus Tapi ini si Luna tiba-tiba nongol Anjir Bikin gue kaget Udah berapa bulannya Dua bulanan lebih Dari masalah yang waktu itu Atau dua bulan Atau sebulan ya Dan gue gak tau Harus ngapain guys Menurut kalian kayak gimana nih Si Luna minta tolong Buat nyuruh Buka blokirannya Nomor dia di Saepul Apakah gue Bilang ke Saepul Atau jangan nih guys Di sisi lain gue juga Kasihannya Namanya juga dia cewek Gitu kan cuy Kalau menurut gue Si Luna ngapain lagi sih ya Montek-montek si Saepul Lagian Saepul juga Udah males Bilang ke gue juga gitu kan Terakhir itu yang Mau niat nyelesain masalah Eh Si Luna nya dibimput sama cowok lain Dia bilang tadi pas diisi chatnya Saudaranya katanya Mau jelasin ke Saepul Ini penjelasan kayak gini tuh Sebenernya gue udah enak Anjir udah bosen Si Luna tuh udah hampir Berapa kali gitu kan Minta Klarifikasi-klarifikasi kayak gitu Eh dia nomor lagi Menurut kalian gimana guys Karena biar gimana pun Waktu itu ada masalah Karena adanya gue gitu kan Walaupun itu kesalahannya Viewer dari si Luna Keseluruhan gitu kan cuy Gak ada aja Luna Luna ngapain lagi sih lu Udah aja cari cowok lain gitu Yang bisa nerima Diri lu apa adanya gitu kan Lu tuh udah ketahuan Sering kali bohong gitu sama Saepul Sekarang lu tiba-tiba nomor lagi Dan Minta buka blokiran Ah udah capek Gue udah berapa kali Kayak gini tuh Ini bantuin dia tuh Hampir aja si ibunya berang Cocok Oke guys Menurut kalian gimana nih Gue bingung nih Kalau kalian setuju Kalian komen aja Di kolom komentar Jadi Untuk vlog kali ini Pagi ini Gue gabut sebenernya Cuman bacain chatan doang Dari si Luna Sebenernya gue gak mau up sih Ke Youtube Karena Udah gak mau ada urusan lagi Sama si Luna Tapi karena Gue gabut Tadi habis Bikin konten buat tiktok Akhirnya gue bahas deh Oke Gitu aja mungkin Untuk video pagi ini Kalau kalian Ada yang mau disampaikan Di komenan Silahkan guys Gue selalu terbuka kok Ya Jadi gitu aja guys Ini depan Mobil truk lagi Sehat-sehat buat kalian semua Intinya adalah Di vlog kali ini Gue cuman ceritain doang Bahwa si Luna itu Nongal lagi Dan chat 2 Gitu kan Buat Nyuruh Lokiran si Luna Dibuka di kontak saya Oke Jadi akhir kata Gue ucapkan selamat pagi aja guys Sampai berjumpa Di video-video Gue berikutnya Aduh crossingannya Pake mobil Ruk Anjay See you next time Kau bahagia Kau bagai pelangi Hiasi hari Pengantung janji Jangan kau ingkari Sandra berhenti Terus aja lani Kau bahagia pelangi Kau bahagia pelangi Terima kasih.